Saat itu Aku tidak pernah berpikir Hal kecil yang kulakukan akan berakibat fatal Namaku Rahmat Teman-temanku biasa memanggilku Mama Aku tinggal di Bandung Dan saat itu Aku baru saja pulang mengantarkan Gebetanku yang tinggal di daerah Setiap budi Masa pendekatan adalah masa-masa yang indah Dan perjuangan Rumahku berada di Ciwastra Ya dengan jarak yang cukup jauh Bagaimanapun Aku berusaha untuk mengantarkannya Hari itu Kami baru saja pulang menonton Salah satu film seram di bioskop Dan kebetulan waktu itu malam Jumat Sekitar jam sebelas malam Aku sampai di rumahnya Dan mengantarkannya pulang Dengan mobil Setelah itu Aku pun pulang Hari itu adalah hari pertama kalinya kami jalan bersama Dan itu juga pertama kalinya aku mengantarkannya pulang Menurut pikiranku Ya karena masih baru Jadi masih terasa jauh Tapi nanti kalau sudah biasa sih Sepertinya Akan jadi dekat Begitu pikirku Untuk menemani perjalanan Dari setiap budi ke rumahku di Ciwastra Aku coba mendengarkan radio Dan ketika itu Radio yang sedang diputar Radio Ardhan dan sedang Menceritakan kejadian seram di Nightmareside Aku pun mendengarkannya sambil berkendara Jujur Entah kenapa Begitu mendengarkan Siaran Nightmareside Di mobil Malam hari Dan di perjalanan itu Rasanya Seperti ada yang Janggal Hingga akhirnya membuatku Mematikan Radionya Dan membuka kaca jendela Membiarkan angin masuk Dan berembus Karena jujur yang ku rasakan Saat itu sudah Tidak Tidak baik-baik saja Bulukuduku berdiri Dan Aku sempat menganikan diri Melihat kiri kanan Tengah Untungnya Tidak ada hal-hal aneh Mungkin hanya perasaanku saja Hingga sampailah Aku di jalan Cipaganti Mobil melaju turun Lewat jalan Cipaganti Yang saat itu Sangat gelap dan sepi Aku lihat Hampir setengah dua belas malam Tapi kondisi jalan seperti Jam dua atau jam tiga subuh Hening sepi Aku berpikir Mungkin Gara-gara Sehabis hujan kali ya Sampai Ketika aku melaju Dan karena jalan yang cukup gelap Aku menyalakan lampu besar Ketika aku dim lampu besarnya Kulihat ada yang berjalan menyeberang Di tengah jalan Tapi Jaraknya masih cukup jauh dariku Tapi bisa kulihat Rambutnya panjang Sepertilah laki Karena agak tinggi Dan badannya cukup besar Ketika aku menyalakan lampu Orang itu terlihat Berhenti sejenak di tengah jalan Lalu tak lama Lanjut lagi Berjalan keseberangnya Ketika lewat Kulihat Sosok itu Masih berdiri Di pikir jalan Kupikir yang aneh-aneh Tapi ternyata Memang ada orang yang menyeberang Aku lanjut berjalan Dan Aku pun menaiki jembatan Pasupati Agar tidak begitu sepi Aku coba telepon pacarku Untuk memberitahu kabar Aku sedang ada di Jalan pulang Dan menanyakan Dia sedang apa Tapi ketika itu Telepon ku tidak diangkat Beberapa kali ku coba telepon Sampai akhirnya Dia pun mengangkatnya Aku tanya Dia sedang apa Lalu dia menjawab Baru beres Bersih-bersih Dan siap-siap tidur Lanjut Dia berkata Kok suara nafas Kamu aneh banget sih Hah Suara nafasku aneh Iya Dia bilang Dia mendengar suara nafasku aneh Seperti orang ngorok katanya Aku jelaskan Aku tidak Tidak ngorok Atau Bernafas aneh Namun dia jelas mengatakan Suaranya aneh Kayak ngorok Sampai Ketika Aku akan turun Dari jembatan Telepon itu Tiba-tiba mati Aneh Sinyak kali ya Suara ngorok Suara ngorok siapa Astaga Jantuku seperti mau copot Ketika tiba-tiba Terdengar suara Yang berasal dari belakang Jok Mobilku Suaranya cukup jelas Dan ketika aku tengok Ke arah spion Ya Tuhan Aku masih perlu Berkonsentrasi Menyetir Namun di belakangku Duduk Satu sosok Dengan rambut Keriting Panjang Wajahnya Menakutkan Matanya kecil Namun dagunya Sangat panjang Sosok itu cukup tinggi Sehingga kepalanya Menyentuh Langit-langit Mobilku Sosok itu Mirip Seperti yang kulihat Di jalan Cepaganti Tadi Aku membuat Mukaku Buru-buru Turun ke bawah Mencari tempat Yang ramai Dan Ingin berhenti Rasanya keluar Dari mobil Dari mobil Sama terdengar Bunyi-bunyi Mengerikan Dari belakang Jok Mobilku Sampai akhirnya Di sekitaran Pusdai Aku menghentikan Mobil sejenak Membuka semua kaca Dan keluar dari mobil Jantuhku masih Berdegup kencang Kutekok lagi Kedalam mobilku Untuk Sosok itu Sudah hilang Tidak ada Ada salah satu Pedagang yang Ada disana Bertanya padaku Kenapa Aku bilang Tidak apa-apa Pedagang itu pun Tersenyum padaku Lalu tiba-tiba Membuang mukanya Ke arah Dalam mobilku Dan tersenyum kembali Konten aku bertanya Kang Akang Senyumin siapa Di dalam mobil Dia dengan Dengan polosnya Berkata Itu kan ada Tetehnya Setengah Siapa Jelas di dalam mobilku Tidak ada Siapa-siapa Aku langsung masuk Ke dalam mobil Berandikan diri Kubuka semua jendela Jelas Tidak ada Siapa-siapa Buru-buru Aku langsung Tancap gas Pulang ke rumah Hingga Sampailah aku di rumah Aku masukkan mobil Ke garasi Tutup agar aku Kunci pintunya Dan baru saja Aku masuk ke dalam Rumah Tiba-tiba Alarm mobil Bernyala sendiri Iya Alarm mobilku Menyala Dan Membuat bising Konten aku Keluar lagi Dari rumah Dan mematikan Alarmnya Baru saja Baru saja Aku berbalik Alarm mobil itu Berbunyi lagi Hingga terlama Orangtuaku Turun ke bawah Dan melihat keadaan Aku bilang saja Mungkin alarmnya rusak Pada jelas-jelas Tidak Apa yang terjadi Aku tidak tahu Orangtuaku masih Mengecek kendaraan Di garasi itu Sedangkan aku langsung Jalan ke arah Atas Ke kamarku Tiba-tiba Ada mengetuk pintu Kamarku Ya bentar Aku beranjak ke arah pintu Dan membuka pintunya Tidak ada siapa Tidak ada siapa-siapa Terdengar sangat kencang di belakangku Suara yang menyeramkan itu Dan ketika Aku berbalik Tosok yang sama Kini sudah berdiri Tepat di belakangku Terus mengeluarkan suara yang menyeramkan dan Lirih terdengar olehku Dia ingin diantarkan pulang Ingin diantarkan pulang Aku bergeru-geru lari keluar dari kamar Dan langsung Mengedur kamar orangtuaku Mereka berusaha menenangkanku dan berkata Kenapa Aku bilang Itu Itu yang kulihat Ingin diantarkan pulang Orangtuaku bilang Jangan 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 diikuti Kita berdoa saja Ambil air wudhu Sholat Mengaji Biarkan dia pulang dengan sendirinya Hilang dan pergi dengan sendirinya Mungkin itu hanya Satu sosok yang Ikut denganku di jalan Secara tidak sengaja Iya Aku bilang juga seperti itu Sampai akhirnya Selaku bersih-bersih Berdoa Ambil air wudhu Untungnya Hingga malam sosok itu Tidak muncul lagi Ini membuktikan bahwa Kapan saja dan dimana saja Sosok itu bisa saja mengikuti kita Dengan atau tanpa alasan Menik�